Intro Oke baji balik lagi sama gue Riaz di channel Vela Terlengkap dan Terlengkap Apalagi kalo bukan di HSR Wheel Nah di episode kali ini Ceritanya gue lagi, ini nih nih Woi ngapsel, ngapa nih Gue kan abis pulang mudik Oh lo abis pulang mudik ceritanya Oh yaudah kalo gitu sekalian aja gue mau bikinin nih Beberapa tips untuk kalian yang baru pulang mudik Supaya mobil kalian tetap prima dipake untuk hari keselanjitannya Lo mudik kemana kemarin? Gue itu ke Bandung Oh ke Bandung Macet? Ya macet lah Berapa jam? Gue kena itu sekitar 5 jam 5 jam? Ke Bandung 5 jam? Macetnya dimana aja tuh? Di tol atas Oh tol Bus Apa sih namanya panjang itu nama orang itu? MBZ Ah iya MBZ disingkatnya MBZ Iya Itu Disitu macet Macet Terus dimana lagi? Pecahan ke jalan... Kan ke kiri itu? Apa sih namanya itu? Gue lupa Cipu Larang Si Cipu Kan Cipu Larang Bener Oke Apa aja sih bang yang ini nih bang? Yang harus dicek nih Ntar harus cerita dulu dong Gimana pengalaman mudik lu kemarin? Karena gue juga mudik kemarin Abang gimana? Gue ke Kuningan Oh berarti ada kemerahan ya? Enggak Kuningan itu nama tempat Oh nama tempat Iya bukan masalah warna ke Kuningan warna... Wah ini mobilnya jadi ke Kuningan gitu Enggak bukan Temen tangan ini kuning ya? Iya enggak Kuningan itu nama tempat Kemarin gue mudik ke Kuningan Itu... Lumayan lama juga gue terabasnya Berapa? Ya... 5 jam 6 jam lah 6 jam 5 jam? Iya normal sih itu Itu normal mudik? Enggak normal biasa Eh berarti kencang gak tuh? Bukan Cepat Jadi gini kebetulan kemarin itu gue mudiknya itu timingnya tepat Oh gitu Jadi ketika gue jalan orang-orang pada gak jalan Gitu Cuman pas kemarin itu gue H plus 2 itu balik Jakarta H plus 2 H plus 2 udah balik Jakarta Jalanan masih sepi tuh Hmm Di Cipali tuh masih kosong Cipali Nyampe Cikampek Ah macetnya di Cikampek doang dikit tuh Hmm Macet di Cikampek dikit karena ada kontraflow Iya Jadi gue cuman dikasih 2 jalur Dua jalur ya Dikasih 2 jalur Dua jalur selebihnya buat arah ke Jawa Itu doang macet di Cikampek dikit Tapi dia gak pro ya? Enggak Pro kontra? Enggak Kok aku yang ngejawab ya? Ini gak pake pro kontra Ini bukan debat soalnya Oh bukan ya Bukan jadi itu memang jalannya dibuka Hmm Berlawanan Tapi memang itu diperbolehkan Jadi dikasih patok-patoknya gitu segala macam Oh iya kun-kun gitu ya Ya Nah Yang paling menyedihkan itu adalah Ketika gue balik dari Kuningan ke Jakarta Hmm Itu di Cipali macetnya ratusan kilometer Puk Ratusan kilometer macetnya Nah coba deh Kalian ada yang ngerasain Kalau ada ngerasain komentar disini Kasih pengalaman kalian ceritain Seperti apa pengalaman kalian ya Terus Apalagi ya Itu gue sedih banget Kalau gue sih karena deket kali ya Iya Karena kan Bandung gak Maksudnya beda jalur kan Enggak Kalau yang ke Jawa itu kan Misalnya ke Solo Ke Semarang Ke Jogja Pasti kan mau gak mau lewat Cipali Betul Jadi numpuk tuh di Cipali semua Semuanya Nah kalau gue nih ngeliatnya nih Kemarin salah satu faktor yang bikin macet itu adalah Keluar masuk rest area Iya Nah itu dia Jadi jalanannya tiba-tiba kosong Maksudnya bener-bener kosong paling lewat satu dua mobil aja Tapi gak lama tiba-tiba Puh Mantri Mantri Rame Karena begitu banyaknya orang-orang yang ke rest area Iya Jadi kuncinya itu cuma di rest area waktu itu Rest area 100 berapa gitu gue lupa Pas gue Itu tutup Karena udah rame nya mungkin Oh di yang pas 57 Ah 57 itu udah tutup Gue gak bisa masuk 57 udah tutup Tapi emang lo pengen masuk Pengen masuk ke sana Ke belet Buang air kecil kan Jadi mau masuk ditutup Karena udah kepenuhan Akhirnya Akhirnya gue turusin aja Lu masuk lewat pintu keluar ya Ah itu kan viral tuh Gue mikir kemarin Tapi jangan lah Kita gak boleh kayak gitu Gak boleh Gak boleh Itu melawan aturan itu gak boleh Gak boleh Yaudah Jadi sekarang gini Buat kalian yang kemarin abis macetan mudik Segala macem Coba deh ceritain pengalaman kalian kayak gimana Di kolom komentar Gak apa-apa Tenang aja Santai relax Coba kalian ceritain Nanti yang ceritanya bagus Gue mau kasih hadiah Apa? Ada lah pokoknya Iya Ada hadiah dari HSR lah Buat kalian yang kemarin pulang mudik Tapi kalian harus ceritain Gimana pengalaman mudik kalian kemarin Supri C ya Supri C pokoknya Nah sekarang gue pengen kasih beberapa tips Kalau kalian pulang mudik Dan mau ngecek kondisi mobil kalian Oke Yang pertama Ya sebenernya gak jauh beda dengan kondisi Ketika kita mau berangkat mudik Kalian harus cek-cek dulu kondisi Bagian mesin Bagian mesin Yang pertama adalah ini Apa? Apa? Dengan tes panasnya gini Panasnya kalau gak salah 38 terajat Oh iya Gila udah kayak termometer gue bisa ngitung panas ya Nah ini adalah air radiator Kalian ceknya usahakan jangan kondisi mobil udah nyala Biasakan ngeceknya itu kondisinya pagi Pagi ngap Jadi pas baru mau berangkat kerja Atau mau berangkat sekolah kuliah Atau mau jalan sebelum berangkat Buka dulu nih Isi dulu air radiatornya Atau kalian juga bisa tambahin dari sini Atau bisa dari yang Jadi dari radiator ini biasanya ada selang tambahan Dia buat Ini tangki cadangan ya? Tangki cadangannya Nah kalian kalau misalnya Kalau kondisi panas bukanya dari sini Dan diisi air radiator Cek aja disini nih Biasanya kalau misalnya memang radiatornya udah payah Atau udah koyak Rusak lah itu Rusak tuh koyak ya Nah itu Ini airnya keliatan udah habis Abis Terus itu yang pertama Terus yang kedua Jangan lupa Biasa cek oli Ya cek oli biasa Ini gua gak ada tisu sih Jadi gak bisa ngecek Lihat Berapa Seberapa Nah sistemnya kalau gak ada tisu Ginin aja Ah tuh udah Gituin nah sistemnya Coba colok bersih tangan aku tuh Nah cobain Ya jadi Sekali copot bersihin dulu Kebetulan udah lama ketaruh ini Baru masukin lagi Nah Keliatan tuh Nih Olinya kurang nih sebenernya nih Tuh Garisannya mana sih bang Harusnya disini nih Garis ini Ini tandanya full Masih utuh Kalau dibawar Oh tapi belakang penuh nih Ah tuh ya beda depan belakang Jadi masih aman lah Masih aman Nah kalau misalnya olinya tiba-tiba udah sampai titik bawah sini Atau kalau kalian kurang yakin Diswipe lagi aja Eh jangan dong Enggak maksudnya dibersihin dulu Oh di colok dulu Dibersihin lagi coba kayak gimana tadi Sistemnya kayak gini Nah kayak gitu Kita colok lagi Kalau misalnya kalian kurang yakin Masukin dulu Agak payah deh mas sistemnya Tiga kali ya Nah ini baru makin keliatan jelas tuh Olinya masih ada Masih full olinya ya Tuh ya guys ya Kalau misalnya kurang Ya ganti Ganti aja lah Lalu diganti Tapi kalau saran gue sih Lu kan perjalanan pasti agak panjang nih Paling-paling gak Ambil ya 100-200 kilo Pasti kena lah ya Pulang pergi 400 kilo Betul Saran gue lebih baik diganti Kenapa? Karena kemarin itu kan lu pasti macet-macetan kan Oh iya Dia walaupun kilometernya sedikit Walaupun sedikit ya Tapi waktu mobil hidup itu lebih panjang Lebih panjang Jadi saran gue lebih baik kalian ganti oli Lebih baik kalian ganti oli Bangsa-bangsa 400-500 ribu Daripada kalian Mesinnya kenapa-kenapa Betul Bahaya Oli itu nyawanya mesin Ngelurin duit gak seberapa Tapi kan demi Demi keselamatan Keselamatan Yes, sebenernya banget Terus selanjutnya yang harus dicek itu adalah Bagian minyak rem Minyak remnya Nih Dia biasanya juga ada batasannya nih Low-nya nih dibawasnya Iya ada full-nya Low sama full-nya ya Nih kayak gini mobil ini kebetulan Minyak remnya ini udah hampir low nih Ini udah hampir low nih Harusnya udah diisi minyak remnya lagi nih Supaya normal kondisi remnya Itu prima remnya bang ya Yes Supaya kondisi remnya prima Nah itulah Tiga hal itu yang perlu dicek nih Tiga air itu Nah Sebenernya ada satu lagi Mana dia bentuknya Ini Kalo itu susah ngep Gak bisa cek sendiri Gak bisa cek sendiri ya Gak bisa cek sendiri Yang penting stator aja dulu Masih aman apa engga Kalo misalnya agak susah stator segala macem Buru-buru bawa ke bengkel Gue udah tadi nyari Apa? Air weeper Oh air weeper mobil ini disini Nah Ngumpet dia di sebelah sini Air weepernya jangan lupa diisi Ya kan Siapa tau kemarin kepake banyak Sepet Di jalan gak kosong Nah itulah Kalo mau ngecek dari situ Ini juga sama sih bang Ini ada gulet nih Ada full dan restnya juga Ya Ada Semua mobil itu pasti ada takar area Full dan low nya berapa Maximum nya berapa Minimum nya berapa Ya jadi kalo misalnya udah nyampe di bawah minimum Minimum aja tuh sebenernya udah perlu diisi Apalagi kalo dia nyentuh di bawah minimum Wah buru-buru deh Oke Terus selanjutnya Yang kalian harus cek itu Selanjutnya yang paling penting itu adalah Komponen dari roda kalian Betul Ban roda kalian Kebetulan ini kita memang lagi ada Mobilnya baru kita ganti Velg nya Kebetulan pake velg ASR Jadi ya gak perlu di cek lagi Tapi gue ada standarnya Tunggu disini Tunggu disini ya Yang mana mana Tunggu Ini kebetulan velg standarnya Nah ini kalian harus cek nih Kemarin gue udah kasih tau caranya sih Jadi dia ada cara untuk ngebaca kondisi bannya Yang paling penting itu adalah Kalian lihat dulu Bannya itu Umurnya berapa Nih Contoh disini biasanya dia ada kode Contohnya ini Ada tahunnya Nih ada Ini dia disini ada 49-20 It's mean Minggu ke-49 tahun 2020 2020 Kalau misalnya udah Di bawah 5 tahun Ah itu udah mesti banget diganti Wajib banget diganti Ya karena kapasitas ban ini Sebenernya maksimum sampai 5 tahun 5 tahun pakai Sebenernya Sebenernya sampai 5 tahun Tapi kalau misalnya ban lama didiemin Kadang-kadang dia suka getas nih Retak-retak Karetnya getas Retak gitu kan Nah itu juga berarti apa Komponenya tuh udah gak kerja Betul Walaupun dia tahun baru Misalnya 2021 Tapi Komponenya udah jelek Karetnya udah getas kayak gitu Saran gue lebih-lebih diganti ngap Iya Kayak gitu Terus nih lihat di bagian sininya nih Biasanya di Ada panahnya Ada ini nih Nah ini panahnya nih Ini ada panah segitiganya Tapi bukan ini yang dicek Bukan Ini menunjukkan ke bagian dalemnya Iya Nah sini nih 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 di bagian sininya Tuh Dia kan ada garisnya nih Nah ini tinggal Ini kalau misalnya udah rata sama ban Ya kalau ini udah jentuh kesini Nah itu berarti udah habis Habis Ya kalau sebenernya sih kalau kondisi kayak gini masih oke banget Masih tebel ini Masih tebel Nah cuman Kalian Tetep harus memaksimalkan kondisi roda kalian Ya Kalian dateng ke gerai HSR Suruh official store HSR Apalagi bagian udah ganti Kalian bisa langsung Cek Rodanya Betul Di periksa semuanya Di periksa dalam artian Kita bisa langsung Ganti nitrogen Ganti nitrogen pun juga jangan ditambah Di Flush ulang Dikuras dulu Dikuras dulu Dikuras dulu Dibuang angin lamanya diisi angin baru dengan nitrogen Bener Itu dia Sebetulnya belum ada yang pakai nitrogen Ya dibuang dulu Angin biasanya Karena nitrogen itu gak bisa dicampur Nitrogen sama angin biasa Itu kalau dicampur pasti Jadi angin biasa Nitrogennya kalah Bukan jadi nitro Bukan Jadi angin biasa dia Iya makanya kalau misalnya mau ganti nitrogen Atau mau Ini biasakan Mintanya jangan ditambah Tapi di Kuras Kuras dulu anginnya dikeluarin Baru diisi lagi pakai nitrogen Kayak gitu Yang pertama Yang kedua Rodanya di balancing Nah Di balancing di asir gratis ngap Oh gratis? Gratis Itu salah satu keunggulan kita Nah Udah lah paling ya poin-poinnya itu-itu aja lah Iya Kurang lebih Kalau untuk ini Aduh Gua enak duduk ya Enak Maklum ngap Iya Bawa bantal kita Iya sama sih juga ini Gitu Jadi ya Gimana menurut lu kemarin pas mudik? Aduh Aduh Kok lu di bawah sih? Gapapa bang udah biasa gua mau di bawah Oke Gua sorry ya Iya gapapa santai Halo mau lu ambil sendiri Gak usah lah Ya gua pas mudik kemarin ya ngerasain Tahun ini 2 tahun gak mudik ya 2 tahun gak mudik itu ya gua ngerasanya kayak Ya Gak kemana-mana tetap di kota perantauan Iya Abis itu setelah dapet dari pemerintah 2 tahun ini dibilang Boleh mudik Boleh mudik Ya semua orang mungkin berangkat semua lah Iya Yang di perantauan Iya Pasti Begitu pun saya gitu loh Saya berangkat Dari rantau ke kampung Selama 2 tahun ini saya gak ada pulang Ada beberapa kali tapi kan beda sesi ya Beda sesi Kalau ini kan momennya momen lebaran Jadi kayak Wah kita harus kumpul keluarga juga kan Bener 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 Biar rame rame segala macem Yeay Bener gitu Enak sih sebenernya mudik Mudik Cuman kalau dengan kondisi mudik tapi harus dihadapi dengan macet yang berlebihan sih Nah efek sampingnya itu Efek sampingnya itu Karena semuanya yang tadinya di Kaki kiri sehat? Kaki kiri sehat Oh mobil manual metik? Betulah metik Aish Salah nanya gue kalau gitu Kaki kiri kanan Kalau gue kemaren pake manual Kaki kiri sehat? Alhamdulillah sehat Kan gak kena macet Kalau saya dulu belinya kena sekarang Oh kenapa? Asam urat Beda Itu mah bukan gara-gara mudi Gara-gara lu kebayang makan santan Iya Yaudah pokoknya buat temen-temen Kalian boleh ceritain pengalaman mudi kalian kemaren Kayak gimana macet-macet adapa seperti apa Di kolom komentar Nanti dapat hadiah Yang menarik gue akan kasih merchandise buat kalian Oke Yaudah segitu dulu video kita kali ini Jangan lupa cek-cek semuanya Kalau misalnya kalian Waduh bang gue gak biasa ngecek sendiri Kalian langsung aja ke bengkel terdekat Betul Ke dealer terdekat Tapi kalau untuk urusan kaki-kaki Langsung aja Ke HSR aja Ya kan sekalian Spuring lagi mobilnya Iya Siapa tau ada yang ngantem lobang Ada yang Ya keras-keras jalan kecil dikit-dikit lah Iya Apalagi Apalagi kalau di Apa namanya Kalau di daerah itu Kadang-kadang masih banyak jalan jeleknya kan Banyak-banyak Di Sumatera itu luar biasa Apalagi di Sumatera Gitu kan Kayak kemarin gue juga di daerah kuningan Tuh gue sempet lewat jalan-jalan Kecil ya Gitu Banyak juga tuh Lobangnya tuh Keliatannya dari jauh Kecil Padahal pas gue lewatin Dalem juga ya kan Dalem juga gitu ya Jadi dicek Udah gitu nanti juga harus ada dicek Bagian kaki itu Bagian terot Long terot Itu ngunting Itu dicek juga nanti semua Karena itu yang berperan penting dalam Berkendara tadi kan Betul banget Itu yang paling berperan penting Kalo misalnya emang udah Wah oblek nih Wah oblek gara-gara kemarin segala macam Lebih baik Disegerakan untuk diganti Betul Demi kenyamanan kita Bawa mobil di jalan raya Diperiksa lah Walaupun bunyinya cuma ketek-ketek doang Diperiksa aja Daripada Ngabisin duit banyak Bener Biasanya Berfek samping kan Bener Biasanya kalo kayak gitu tuh Kalo kita diemin sekali Merempet kemana-mana Merempet kemana-mana udah Bener Kayak gitu Yaudah segitu dulu video kita kali ini Ya Jangan lupa Ingat velok Ingat ASR